Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Sekumpulan pemimpin kanan dan berpengaruh dalam UMNO dikatakan berkumpul untuk mencari kesepekatan mendesak Ahmad Zahid Hamidi berundur secara baik seawal 2020. Menurut Tajuddin Abdul Rahman, antara pemimpin yang hadir ialah Timbalan Presiden UMNO, Muhammad Hassan dan bekas Perdana Menteri, Najib Razak dan Naib Presiden UMNO, Muhammad Khalid Nordin. Kata bekas anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO itu, yang dipecat itu menambah, usaha berkenaan gagal selepas Muhammad membelot daripada ketetapan tersebut. Dakwa Tajuddin, bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu digertak oleh pegawai kanan Ahmad Zahid. Menurut ahli parlimen Pasir Salak itu, pertemuan berkenaan berlangsung di rumahnya pada Mei 2020. Ketua-nya siapa? Tokmat dan Bosku Najib. Mereka sudah turun buat tinjauan. Berapa ramai ketua bahagian yang setuju? Kalau saya tak silap, ada 130 bahagian di seluruh negara yang setuju. Tokmat setuju, Bosku setuju, kenapa tak jadi? Sebab Tokmat sebagai ketua dengan Bosku Belot, katanya dalam sidang media di pinggir ibu negara hari ini. Dia turut menunjukkan sekeping gambar mengenai yang dirakam semasa pertemuan berkenaan berlangsung lebih dua tahun lalu. Menurut Tajuddin, usaha untuk meminta Ahmad Zahid berundur tidak diteruskan selepas itu apabila Muhammad dilihat menukar pendiriannya selepas mendapat tekanan daripada orang kepercayaan bekas timbalan Perdana Menteri itu. Bagaimanapun, Tajuddin menegaskan, ahli parlimen bagan datu itu masih perlu berundur jika ingin melihat UMNO memenangi PRU ke-15 nanti. Hal itu karena ketanya, Ahmad Zahid kini menjadi beban kepada UMNO. Ahmad Zahid perlu berundur secara terhormat. Dia tak mampu memimpin UMNO karena banyak keputusan yang berbolak-balik menipu ahli. Orang bawahan tak tahu apa yang berlaku. Nampak dari luar memang cantik saja UMNO ini. Bagi saya lebih baik dia, fokus saja kes-kes mahkamah yang banyak tuh. Fokus itu dulu, itu yang terbaik kita doakan, yang terbaik kepada dia. Bagi saya eloklah dia berundur, jangan jadi liability kepada parti katanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.